salam satunya li, wani halo dulur dulur bonek bonita dimanapun kalian berada, senang sekali mimin dapat kembali menjumpai anda semua dalam persebaya update, sebelum kalian tonton video ini pastikan kalian subscribe, dan klik notifikasinya terima kasih, oke, kita langsung saja persebaya update, selasa, tanggal 21 September 2021 jelang hadapi Bayangkara FC, persebaya evaluasi mental pemain dan matangkan taktikal persebaya Surabaya mulai melakukan persiapan menatap laga selanjutnya hadapi Bayangkara FC, Jumat tanggal 24 September 2021 sebagai bagian persiapan menatap laga pekan keempat Liga 1 2021 itu pelatih persebaya, Aji Santoso katakan timnya akan dievaluasi tidak hanya sisi taktikal, tapi juga mental pasalnya, dari 3 laga yang sudah dijalani, Aji menyebut bahwa mental pemainnya belum stabil itu, mental akan menjadi evaluasi kami ketika nanti kami melakukan evaluasi semua sudah lengkap kata Aji Santoso usai latihan tim, Senin tanggal 20 September 2021 melalui video juga kami akan kasih tahu pada seluruh pemain apa yang menjadi perhatian untuk ditingkatkan tambahnya, mengenai evaluasi, Aji menyebut, tak hanya lini belakang semua kami evaluasi, baik pertahanan maupun penyerangan kami perbaiki di latihan hari ini, pungkas pelatih asal kabupaten malang itu sementara mengenai kondisi fisik pemain, Aji menyebut, tak ada kendala, semua bisa diturunkan termasuk 5 pemain yang saat ini sedang bergabung dengan timnas Indonesia persiapan playoff kualifikasi Piala Asia 2023 pada Oktober mendatang 5 pemain persebaya tersebut, Hernando Ari, Arif Satria, Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya dan Rizky Rido meski ikuti TC, 5 pemain itu dan juga pemain lainnya diperkenankan membela tim masing-masing saat melakoni laga di Liga 1 2021 namun, Aji tidak memungkiri, tidak bergabungnya 5 pemain akibat bergabung dengan timnas untuk sementara waktu, sedikit mempengaruhi persiapan tim, utamanya dalam sesi latihan taktikal pasti mempengaruhi karena latihan ini kan selain perbaikan juga untuk persiapan pertandingan berikutnya tapi nanti ketika mereka pemain gabung timnas datang akan kami ulangi lagi, jelas Aji Santoso pemain gak ada masalah, semua dalam kondisi baik, termasuk 5 pemain juga yang lagi di timnas jadi semua pemain gak ada yang bermasalah semua pemainnya siap diturunkan, tak ada yang absen karena cedera atau akumulasi kartu ungkasnya mengakhiri oke dulur, demikian info yang dapat Mimin bagikan saat ini semoga bermanfaat sekali lagi pastikan kalian subscribe, like, komen dan share video ini terima kasih, sampai jumpa kembali salam satunya Li, Wani